Benarkah semua driver akan mendapatkan bonus insentif seperti dulu lagi? Yuk kita lihat dulu nih, dulu itu tampilannya seperti ini, ya kan? 89 persen, poin yang terkumpul 30. Jadi yang saya dapatkan poinnya itu, dapat bonusnya sekitar 55 ribu, ya kan? Karena saya mendapatkan poin tertinggi 30, ini poinnya ada, tampilannya ada 22, ada 26, tampilannya seperti itu. Jadi rinciannya itu juga terlihat ya teman-teman, jadi sebenarnya rinciannya itu 100, kita 100 ribuan, ya kan? Nah, karena dapat bonus 45 ribu, ya kan? Jadi yang saya dapatkan 65 ribu, jadi 171. Wow, keren kan tampilannya dulu seperti itu. Ada juga yang lainnya, 12 poin 10 ribu, 16 poin 30 ribu, 20 poin 40 ribu. Sampai 30 poin itu, 70 ribu, ini dalam satu hari ini, kalau kita mendapatkan 30 poin, akan mendapatkan 200 ribu rupiah. Nah, ini banyak juga driver yang rela ngetem dari pagi sampai malam, ya kan? Sampai lupa makan, lupa anak, lupa istri. Ya kan, ini tampilan yang ujik seperti dulu. Nah, kemudian tampilan terbaru, nah ini yang dulu ya sekitar tahun 2021 lah, pas sekitar awal-awal pandemi dulu, ya kan? Kita ingat dulu ini ada model terbaru itu, basic, silver, gold, platinum. Nah, ini poinnya, ya kan? Seperti ini, basic sendiri aja, perharinya 72 ribu. Jika, nah jika itu artinya belum tentu, ya kan? Kita bisa dapetin. Tapi sebelumnya, teman-teman ini, perbaiki dulu ya, aplikasi GoBanner teman-teman nih. Kenapa ulasannya ini hanya 2,8 persen bintangnya? Banyak yang pada kasih bintang 1, padahal developer Gojek ini, aplikasinya sebenarnya sudah bagus. Yang penting kan pendapatannya, ya kan? Ini kenapa pada nilai yang pada jelek. Hanya beberapa yang kasih nilai rating bintang 5, sedikit sekali, ya kan? Nah, buat teman-teman yang ingin aplikasinya berkembang lagi, ya kan? Buat sistem ini akan memperbaiki semua, jika teman-teman ini memperbaiki ulasannya, ya kan? Kita kasih ulasannya sedikit. Kita cek dulu, ya kan? Tampilan versi yang sekarang terbaru itu harus 4,7, ya kan? Versi terbaru sekarang, ya kan? Tampilannya. Jadi, buat teman-teman yang ingin mendapatkan bonus insetifnya seperti dulu ini, ya kan? Kita pasti kangen, ya kan? Pengen dapetin bonus insetifnya seperti dulu. Nah, kita harus bisa perbaiki semua dari aplikasinya. Kita kasih rating, ya kan? Kasih rating bagus lah buat driver Gojek. Bukan driver Gojek juga, buat aplikatornya, ya kan? Kasianan, dia udah bikin aplikasi, tapi kita dikasih. Masih kita berikan nilai buruk, ya kan? Kenapa, ya kan? Sedangkan pendapatan kita dari Gojek ini, lumayan, ya kan? Peringkat 1 di Indonesia. Nah, kita harus bisa berikan peringkat terbaik di dunia, ya kan? Aplikator terbaik, ya kan? Berikan rating bintang 5 buat teman-teman yang ingin mendapatkan, ya kan? Perubahan-perubahan yang ada di Gojek. Nah, untuk lebih jelasnya, apakah kita akan mendapatkannya? Jadi, untuk benarkah semua driver akan mendapatkan bonus insetif? Seperti dulu lagi, ya untuk sementara ini tidak ada, ya teman-teman. Jadi, sabar saja buat teman-teman, jalanin aja orderan yang ada, ya kan? Terima kasih telah menonton!